Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Memasuki musim tanam saat ini beberapa kelompok tani sebelumnya kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi di SBBU. Sulitnya memperoleh BBM bersubsidi tersebut disebabkan oleh ketatnya peraturan diterapkan pemerintah pusat dalam hal mengefisienkan penyeluruhan BBM bersubsidi di setiap daerah. Untuk mengatasi kendala sulitnya mengakses BBM subsidi ini, Dinas Pertanian Kaur mengambil langkah pendataan kelompok tani yang berada di Kabupaten Kaur. Dijelaskan Kepala Dinas Pertanian Kaur, Lianto, bahwa saat ini pihaknya telah mendata kelompok tani yang membutuhkan BBM bersubsidi, baik itu BBM jenis solar maupun pertalai. Kak Adis Pertanian menjelaskan pendataan jumlah kelompok tani ini untuk memperbundah pihak Dinas Pertanian Kaur dalam mengalokasikan jumlah BBM bersubsidi yang akan disalurkan pemerintah ke petani. Setelah melakukan pendataan, Dinas Pertanian Kaur akan mengeluarkan surat rekomendasi yang akan digunakan petani tersebut saat hendak memberi BBM ke pihak SBU. Kak Adis Barap melalui sistem tersebut, kedepannya para petani di Kabupaten Kaur tidak terkendala lagi memperoleh BBM bersubsidi. Nah terkait itu kita sudah memerintahkan kepada staff untuk membuat himbawan kepada seluruh petani, kelompok tani yang menggunakan al-sintan, alat-alat dan mesin pertanian untuk mengurus rekomendasi. Surat rekomendasi pemanfaatan BBM bersubsidi. Sementara untuk jenis alat mesin pertanian yang direkomendasi mendapatkan BBM bersubsidi, al-sintan jenis rice milling, atau mesin pengolah beras, hendraktor, alat tanam padi, dan alat panen padi. Dari Kabupaten Kaur, Gendek Setiarsya, Teper Bungkul melaporkan. Terima kasih telah menonton!